Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya Sebanyak 42 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, hingga saat ini masih belum teraliri listrik Pemerintah daerah setempat terus melakukan berbagai upaya agar seluruh desa bisa menikmati jaringan listrik dari perusahaan listrik negara Dari 168 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, sebanyak 126 desa telah teraliri listrik Sedangkan 40 desa lainnya hingga saat ini masih belum bisa menikmati jaringan listrik layaknya masyarakat perkotaan Sebagian besar desa yang belum teraliri listrik PLN tersebut berada di wilayah utara Kota Waringin Timur Untuk bisa menikmati listrik, warga terpaksa harus menggunakan mesin generator set Kondisi geografis Kota Waringin Timur menjadi kendala pembangunan jaringan listrik di wilayah pelosok Desa-desa yang belum teraliri listrik dari PLN umumnya berada di wilayah perbukitan atau hutan belantara Dengan akses jalan yang masih terbatas Meski demikian, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menegaskan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya Agar seluruh desa di daerah tersempat seluruhnya bisa teraliri jaringan listrik Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah meminta pemerintah pusat Untuk menambah anggaran percepatan perluasan jaringan listrik PLN Bahkan pihaknya bersedia membantu melalui dana APBD Kortim ini sisa 42 desa yang belum teraliri listrik Makanya kemarin, di saat berdua dekat saya akan ke Banjermakin nanti Untuk menemui GM di sana Kalau bisa, kalau memang tidak ada anggaran PLN Boleh tidak APBD yang menganggarkan untuk jaringan itu Yang penting, masyarakat kita bisa menikmati penerangan listrik Kini itu sudah membutuhkan pemerintahan rata Seluruh desa di Kota Waringin Timur diharapkan akan teraliri listrik pada tahun 2024 Selain untuk penerangan, keberadaan listrik sangat penting untuk bidang pendidikan Kesehatan dan juga perekonomian masyarakat Akibat diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi pada minggu Sejumlah kawasan pemukiman di Kota Sampit, Kota Waringin Timur terendam banjir Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga pekarangan bahkan masuk ke dalam rumah warga Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Sampit terjadi sejak minggu sore Hujan baru berhenti pada Senin 5 September sekitar pukul 5 subuh Karena hal tersebut terdapat sejumlah titik di kota yang tergenang air Salah satunya di kawasan pemukiman di Jalan Anang Sentawi, Kecamatan Mentau Baru Ketapang Selain karena hujan deras dengan waktu lama, banjir juga terjadi karena saluran drenase tidak mampu menampung besarnya debit air hujan Di samping itu hujan deras terjadi berbarengan dengan pasang air sungai mentaya Akibatnya air meluap ke badan jalan yang membuat pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas Tempat kan tergenang banjir lah Pak Di luarnya, di dalam itu sudah ditinggikan Malam ya berapa tahun, tiap tahun kena terus Langganan di sini Tapi sekarang di dalam rumahnya kadalah Sekarang enggak sudah Cuma pekarangan saja Di luar Cuma motor enggak bisa masuk juga Susah Yang di dalam enggak bisa keluar Yang di luar enggak bisa masuk Kalau ketinggian airnya berapa? Ini sekitar 50 cm sampai 60 cm Air juga mengendangi pekarangan bahkan masuk dalam rumah warga dengan ketinggian bervariasi Antara 50 sampai 70 cm Masuknya air ke dalam rumah membuat aktivitas warga menjadi terganggu Kira-kira pokoknya di atas lutut hampir berapa ya kira-kira tuh 60 cm dan 70 cm paling Masuk ke dalam rumah enggak? Masuk ke dalam rumah cuma surut sudah pagi ini dari malam masuk Ini sejak kapan Pak masuk ke dalam rumah? Kemarin sore kan hujan loh akan ada hampi-hampi jadi dari kemarin sudah masuk Mulai surutnya kapan ini? Baru pagi ini baru surutnya Kalau aktivitas di dalam rumah terganggu enggak? Ya terganggu lah mas Soalnya kan kena banjir loh Jadinya tuh apapun itu dinaikkan ke atas Kaya kasur tuh pakai ranjang juga bikin dari kayu Meski banjir perlahan mulai surut Namun air diperkirakan akan kembali naik Dan mengedangi pemukiman warga Apabila hujan kembali mengguyur kota Sampit Penurunan IHK di kota Palangkaraya dan Sampit Berdampak pada terjadinya deflesi di Kalimantan Tengah Dari acuan tersebut BPS mencatat pada Agustus 2022 Kalimantan Tengah mengalami deflesi sebesar 0,01% Pada Agustus 2022 berdasarkan dua kota acuan yakni Palangkaraya dan Sampit Kalimantan Tengah mengalami deflesi sebesar 0,01% Dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,88% Deflasi gabungan kota Palangkaraya dan Sampit Pada Agustus 2022 terjadi Karena adanya penurunan indeks kelompok rekreasi Olahraga dan budaya Kelompok makanan, minuman dan tembakau Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan Serta kelompok transportasi Inflasi tahun kalender Agustus 2022 terhadap Desember 2021 Untuk gabungan kota Palangkaraya dan Sampit Tercatat sebesar 4,70% Dan inflasi tahun ke tahun Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 Sebesar 6,94% Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Agustus 2022 Antara lain cabai rawit, tomat, minyak goreng, angkutan udara, bioskop, ikan tongkol atau ambu-ambu, daging babi, kacang panjang, ikan gabus, dan emas perhiasan Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Agustus 2022 Antara lain beras Bahan bakar rumah tangga Sekolah menengah pertama Pelumas atau oli mesin Solar Tarif listrik Sewa rumah Semen Makanan ringan atau snek Dan teh siap saji Bupati Halikinur secara resmi membuka Liga 1 Asosiasi Kabupaten PSSI Kota Waringin Timur Memperbutkan Piala Bupati yang diikuti sebanyak 9 klub pada Sabtu 3 September 2022 Meski diguyur hujan deras, laga pertama dari gelaran Liga 1 Askap PSSI Kota Waringin Timur Yang memperbutkan Piala Bupati Kotim tetap digelar Yang berlangsung di Stadion Gelora Kecamatan Cempaga Saling berhadapan antara PS Cempaga versus Tegar FC Dan hingga 2x45 menit saat wasit meniupkan pulit panjang Skor tetap imbang 0-0 Sementara itu saat acara pembukaan menurut Ketua Askap PSSI Kotim Ali Nata Dilaga mengatakan Sebanyak 9 klub saling unjuk kemampuan dengan sistem pertandingan setengah kompetisi ini Dijelaskannya sesuai jadwal Liga 1 Askap PSSI Kotim Seyokyanya digelar pada Juli lalu Namun karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan digelar Maka event ini baru terlaksana di bulan September Ali menyatakan bangga bahwa Stadion Gelora Cempaga Dipercaya sebagai tempat penelenggaraan Liga 1 Askap PSSI Kotim Bahkan agenda berikutnya juga kembali digelar untuk Liga 2 Yang diikuti sebanyak 26 klub dan direncanakan pada Oktober mendatang di tempat yang sama Kita rencanakan pada tanggal 1 Oktober kita akan melaksanakan Liga 2 Askap PSSI Kotim Itu sebanyak 26 klub Jadi itu diperkirakan itu sepenuhnya waktunya satu bulan Sementara itu dalam sambutan Bupati Halikinur berharap Liga 1 Askap PSSI Kotim Sebagai pintu awal untuk mengembalikan era kejayaan Kabupaten Kota Waring Timur Di bidang olahraga salah satunya sepak bola Pasalnya Bumi Habaring Hurung pernah dikenal sebagai wilayah dan segudang atlet berprestasi Dan merupakan barometer perkembangan olahraga di Kalimantan Tengah Untuk itu tegas Halikinur, pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur Melalui KONI dan Asosiasi PSSI Kotim Bertekad mengembalikan era kejayaan prestasi olahraga sepak bola yang pernah diraih beberapa tahun silam Caranya dengan mengintensifkan pembinaan dan memperbanyak roda kompetisi pertandingan sepak bola Terima kasih telah menonton! Kodim 1013 Muara Teweh bersama pemerintah Murung Raya melakukan tanam jagung serentak Di RT 03 Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Sabtu kemarin Penanaman jagung ini merupakan dukungan pihak TNI terhadap program pemerintah nasional dalam menjaga ketahanan pangan Kodim 1013 Muara Teweh bersama dengan pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan kegiatan tanam jagung serentak Yang dilaksanakan di RT 03 Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Sabtu 3 September 2022 pagi Kegiatan tanam jagung serentak yang digagas oleh Danrem 102 Panjung-Panjung ini Merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden secara berjenjang ke bawah hingga tingkat Kodim Untuk memanfaatkan potensi wilayah sebagai lumbung pangan Guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat lokal hingga nasional Saat memberi sambutan, Bupati Murung Raya, Perdi M. Yosep menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 1013 Muara Teweh Atas inisiasi, inovasi, koordinasi dan komunikasi serta sinergitasnya pada pelaksanaan penanaman jagung serentak di Murung Raya Pemerintah daerah dan masyarakat tentu berharap bahwa acara yang dilaksanakan pada hari ini bukan hanya semangat seremonial saja Hendaknya kegiatan ini menjadi titik awal untuk mendorong masyarakat kelompok tani Agar lebih bergairah, fokus dan serius dalam memanfaatkan dan mengolah lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif Ini justru sebagai titik awal Bagaimana ke depannya kita dorong masyarakat kelompok petani, termasuk kelompok petani wanita Mereka bergairah, fokus serius dan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan lahan tidur Supaya lahan tidur itu tanda kutip dibangunkan, dipungsikan, digarap, dikelola sungguh-sungguh, tidak ditelantarkan dan tidak menjadi hanya sebuah koleksi Kebanggaan saja, bangga kita punya lahan gitu Tapi nilai ekonomis dan produktifnya tidak maksimal karena tidak dimanfaatkan Nah ini momen, kita pemerintah daerah tentu mendukung hal ini Mulai dari pembibitannya, penyuluhannya, pemupukannya, cara melihara sampai ke pemasaran Tetapi yang kita harapkan, tolong dari kelompok petani tunjukkan dulu Sampai sejauh mana kemampuan maksimal mereka yang bernama mulai dari punya lahan dimanfaatkan tadi Yang kemudian sudah dimanfaatkan, itu ditanam dan sebagainya Kita menghasilkan, nanti kita, apa namanya, tampung Gitu ya, Pak Pujo ya, Pak Sarial, Pak Sarabu Supaya usaha mereka itu, mereka tidak galau Jangan hanya kita memfasilitasi pengadaan bibit dan sebagainya Tapi di ujungnya, outputnya itu tidak jelas oleh kita pembak Tidaklah demikian Ini merupakan satu paket rangkaian program pemerintah Sementara itu, Dandim 1013 Muara Tewi Letkol Infantri Edi Purwoko menambahkan Pemanfaatan dan pengolahan lahan tanpa membakar merupakan hal baru Yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan Merubah kebiasaan dan budaya turun-temurun memerlukan kesabaran dan keseriusan Serta kerja keras semua pihak Pengolahan tanah tanpa dibakar bisa di, apa namanya, aplikasikan dengan pupuk Organik ataupun kompos Kembali tadi sampaikan dari Pak Bupati bahwa ini bukan proses Resikonya apa dari ada kegagalan dan sebagainya Karena berhasil itu kan juga tidak serta-merta langsung hasil Kami nyampaikan bahwa ini perdana Kita berharap bisa ke depan 100 hektare bahkan lebih Sehingga murung raya ini bisa swa sembada pangan Kalau hari ini swa karya menanam sendiri Kita berharap ke depan jadi swa sembada Bahkan kalau bisa, bisa menjadi penghasil punya brand sendiri Dengan kerjasama semua pihak dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan tidur Menjadi lahan pertanian produktif kali ini Bisa menjadikan Kabupaten Murung Raya menjadi salah satu kabupaten yang swa sembada pangan Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Frank Saidi, Silva TV Kebiasaan membakar lahan untuk bercocok tanam Mau tidak mau secara perlahan harus ditinggalkan Pengolahan lahan tanpa dibakar bisa dilakukan dengan teknologi dan perawatan yang berkesinambungan Tentang perintah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program pembinaan Pemanfaatan dan pengolahan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif tanpa membakar Memang memerlukan teknologi yang berbeda dengan budaya membakar lahan Namun jika pengolahan lahan tersebut dilakukan secara terus menerus Maka keseburan tanah akan terjaga Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Pujo Sarwono Seusai mengikuti kegiatan pembukaan tanam jagung serentak Yang dilakukan oleh Kodim 1013 Muara Tewe Bersama pemerintah kabupaten setempat Jika para petani tidak memiliki lahan yang menetap dan cenderung berpindah-pindah Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Setempat Tidak bisa banyak memberikan perhatian Berikut kami sajikan keterangan lengkap yang sempat diabadikan oleh tim Liputan Silva TV Dari lokasi penanaman jagung serentak di RT3 Desa Dana Usung Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Ya, sebagaimana kita lihat bahwa Kabupaten Murung Raya itu sebagian besar lahannya adalah lahan kering seperti yang ada sekarang ini Dan topografinya juga miring sedikit sekali yang rata Untuk dikelola menjadi lahan yang digunakan secara terus menerus untuk penanaman-tanaman semusim Semisal padi, jagung, tedele tadi yang disebutkan Dengan kondisi yang seperti ini Dan dikelola tanpa bakar itu bisa Tapi memang ada teknologinya yang harus kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada Ya, seperti yang kita lihat di area ini sekarang Ini di beberapa sisi ini sudah dibersihkan Yang rencananya memang untuk tanam-tanaman jagung Dan ini tanpa bakar Ya, tanpa bakar Kemudian di sebelah sana Itu ada lahan kebun tanaman jagung Itu sudah hampir panen Itu ditanam sekitar bulan Mei Nah, sebetulnya lahan kering dan kondisi miring Apabila ingin dikelola tanpa bakar Itu pada dasarnya harus dikelola terus menerus Kita ambil contoh Di sana ada jagung hampir panen Nanti pada beberapa minggu lagi itu ditebas setelah panen Disiapkan lagi untuk tanam padi yang akan datang Musim bulan 10 ini, bulan Oktober Ya, tentu tanpa bakar bisa Tetapi apabila dia dibiarkan menjadi semak sampai lebih dari satu tahun Yang mau tidak mau harus dibakar Itulah sebabnya kita menganjurkan kepada masyarakat Dengan dukungan dari TNI Lahan-lahan mereka harus menetapkan Petani itu harus memiliki lahan yang secara menetap Digunakan terus menerus untuk tanaman semusim Urutannya padi Habis padi ditanam jagung atau kedele Nanti tidak lama lagi tanam padi lagi Jadi tidak sempat lahan itu menjadi belukar yang tebal Sehingga untuk menyiapkan lahan untuk tanaman padi Berikutnya untuk tanaman jagung atau kedele Tidak usah harus bakar Cukup di-supply di-di aplikasi dengan herbicida Kemudian dibersihkan Dan kalaupun harus membakar Mungkin hanya simpulkan kecil-kecil saja Sinda setelah terbisa ditanam Terus menerus seperti itu Jadi tentu ada upaya-upaya untuk melakukan konservasi Karena topor kabinnya agak miring ya Harus ada upaya-upaya konservasi Untuk menjaga kesuburan tanah Tetapi bagi masyarakat yang beruntung Memiliki lahan yang rata Pertahankan itu untuk tanaman semusim Apalagi tanahnya rata Cukup subur Tidak gampang terendam banjir Jadi itu pertahankan untuk tanaman semusim Untuk tanaman padi, jagung, kedele Dan tanaman sayuran lainnya Terus menerus di lahan itu setiap tahun Sehingga untuk menyiapkan tanaman tanaman padi Tidak perlu bakar lagi Bisa, tetapi disini harus ada dukungan Harus ada dukungan dari pemerintah Membantu mereka Untuk menyemangati mereka Untuk menyemangati mereka Bahwa mereka merasa diperhatikan Kita siapkan peralatan untuk mereka Peralatan pertanian Kita bantu mereka herbicidanya Untuk mereka bisa menyemprot Rumput-rumput ini Supaya mereka bisa tanam Dibantu oleh pemerintah Dan bisa kita hanya suruh saja Lari mereka nanti Kalau mereka masih ada tempat lari Tempat lari mereka apa? Mereka bisa cari kayu Mereka bisa cari emas Dan bekerja di perusahaan Bekerja di bangunan yang banyak sekarang Jadi akhirnya produksi pertanian kena menurun Kalau pemerintah tidak merayu mereka Saya selalu mengatakan merayu Merayu mereka itu dengan dukungan Sarana Benih, peralatan Pesisida dan herbicida Ini yang sangat penting Jadi bisa kita lakukan Bisa dilanjutkan ini Jadi intinya masyarakat Peralatan ini harus memiliki lahan Yang mereka proklamirkan Bahwa lahan itu secara menetap Khusus untuk tanaman padi Jagung kedele Saya punya satu hektare ini Pilih yang lahan yang saya sebutkan tadi Dan kami akan Konsisten mendukung yang seperti itu Ibarat kata Kami mendukung satu kegiatan Beberapa tujuan bisa kita capai Produksi bisa kita capai Pelestarian lingkungan bisa kita capai Jadi kalau masih berpindah-pindah terus-menerus Kita hanya mengejar produksi saja Tetapi pelestarian lingkungan tidak tercapai Tapi kalau sudah menetap Kita bina Kita support mereka Dua tujuan tercapai Produksi tercapai Pelestarian lingkungan tercapai Dari Kebupaten Murung Raya Kalimantan Tengah Frans Saidi Silva TV Demikian informasi tadi Sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita Mewakili kru yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!